Kita tidak perlu dulu berbicara, kita tidak perlu dulu berbicara tentang bagaimana menjalankan dakwah, bagaimana seorang aktivis dakwah kampus menjalankan dakwah tak kala dia ada di rumah. Yang paling pertama dan yang paling utama untuk kita bahas adalah bagaimana seorang aktivis dakwah kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita nikmat di subuh hari ini untuk dapat menjalankan salah satu dari sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w. Yaitu menuntut ilmu Allah s.w.t. Dan kita pun bersyukur kepada Allah s.w.t. atas nikmat ini. Nikmat bagi teman-teman, bagi ikhwa sekalian yang melihat live streaming ini. Maka sebuah kesyukuran yang luar biasa yang kita dapatkan ketika banyak orang-orang yang mengisi paginya dengan tertidur. Kita alhamdulillah mengisi pagi kita dengan menuntut ilmu. Banyak orang-orang yang memang tidak bangun sholat subuh waliyahudzubillah. Dan banyak pula orang-orang yang mereka bangun sholat subuh. Kita syukuri alhamdulillah. Namun tidak diberikan nikmat untuk berzikir di subuh hari tersebut. Mereka tidak diberikan nikmat untuk mengisi waktu paginya. Mengisi waktu subuhnya. Sebagaimana Rasulullah s.w.t yang tidak pernah meninggalkan waktu paginya subuh itu sampai terbitnya matahari. Kecuali kemudian beliau berzikir kepada Allah. Bagaimana dalam sabdanya ketika beliau motivasi para sahabat tentang Pahala yang diberikan kepada orang-orang yang sholat sunnah dua rakaat sebelum sholat subuh. Lalu ikut sholat subuh jamaah hingga kemudian duduk di masjid. Hingga kemudian duduk di masjid sampai terbitnya matahari dan dia sholat sunnah dua rakaat. Maka mendapatkan pahala yang sempurna, sempurna, dan sempurna kata Rasulullah s.w.t. Betul bahwa dalam kondisi seperti saat ini, saat kita diperintahkan tidak saja sekedar work from home, tidak saja sekedar bekerja dari rumah, tidak saja sekedar study from home, tidak saja sekedar belajar dari rumah, bahkan kita pun sekarang dihimbau untuk juga worship from home, beribadah dari rumah. Dalam kondisi yang seperti ini, maka andai pun kita beribadah di rumah. Akan tetapi, kita selama ini telah menjaga sholat subuh kita di masjid. Kita adalah orang yang menjaga sholat subuh kita di masjid, dan menjaga waktu bakdah subuh sampai syuruk, sampai bisa sholat isyrak, atau sampai bisa sholat duha di masjid, dan ini sudah menjadi rutinitas kita selama ini. Maka insya Allah, andai pun kita worship from home seperti sekarang. Kita tidak bisa sholat di masjid seperti sekarang, namun rutinitas yang telah kita kerjakan selama ini. Insya Allah, worship from home-nya kita, beribadah dari rumahnya kita, insya Allah pahala, haji dan umroh itu, tetap kita akan dapatkan. Sebagaimana sholat fardu lima waktunya kita, sebagaimana sholat jumatnya kita, yang kita kemudian tidak kerjakan dalam masa-masa ini, Insya Allah, insya Allah meskipun kita sholat, sholat fardunya di rumah, meskipun kita tidak sholat jumat, akan tetapi pahala sholat jumat itu, pahala sholat fardu itu, selama, selama, sebelum terjadinya kasus corona, kita selalu menjaga sholat jumat kita, kita selalu menjaga sholat fardu kita, maka insya Allah, pahala dari sholat itu akan terus kita, akan terus kita dapatkan. Ini sama dengan orang-orang yang terus menjaga sholat tahajudnya selama ini, lalu kemudian tiba-tiba dia terlalai, sehingga tidak sholat tahajud suatu malam, maka tidak sholat tahajud suatu malam tersebut, karena dia telah rutin untuk mengerjakan sholat tahajud ini, maka suatu malam, meskipun dia tidak sholat tahajud itu, karena terlalai, insya Allah, dia tetap terhitung sebagai orang yang, dia tetap terhitung sebagai orang yang, melaksanakan sholat tahajud pada malam tersebut. Masyarakat Muslimin, sidang jama'ah Facebook, ya, sidang jama'ah Facebook ini, Rahimahkumullah, baik amanah yang diberikan kepada kami dari Panitia, untuk gajian kita pada subuh hari ini, yaitu tentang gajian, Corona, katanya dengan tipis dakwah kampus, yaitu study from home, dan amanah dakwah kampus. Sebagai mana yang kita ketahui, kebijakan saat ini, untuk mengurangi dampak Corona ini, atau menanggulangi Corona ini, langkah yang diambil sekarang adalah, study from home, belajar dari rumah, teman-teman yang bekerja, tentu work from home, teman-teman yang belajar, study from home. Nah, aktivis dakwah kampus, yang selama ini aktif, untuk belajar, dan berdakwah di kampus, tentu akan mendapat imbas, juga akan merasakan dampak dari kebijakan tersebut. jika selama ini objek-objek dakwah itu adanya di kampus, jika selama ini kita belajarnya, baik belajar ilmu umum, atau belajar ilmu syarih itu di kampus, namun, saat ini objek-objek dakwah tersebut, tidak berada di kampus, dan mereka belajarnya dari rumah. maka ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, dan ini menjadi sebuah fenomena tersendiri, mungkin, kami yang aktif di dakwah kampus ini, sudah kurang lebih 12 tahun terakhir, ini baru pertama kali mendapati fenomena yang semacam ini. Maka bagaimanakah kita sebagai aktivis dakwah kampus, menyikapi hal ini? Ada beberapa dimensi yang kami ingin kupas pada, subuh hari, atau pagi hari ini. Yang pertama, menyikapi study from home ini, saya ingin kupas paling awal, kaitannya dengan dimensi ibadah, ibadah pribadi. Mengapa saya ingin kupas paling pertama tentang dimensi ibadah pribadi ini? Karena kita semua mengetahui, bahwa beban dakwah itu adalah beban yang berat. Makanya tidak semua orang ingin mengambil peran dalam dakwah ini. Dakwah ini berat. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan memilih orang-orang yang kuat saja untuk mengambil beban yang berat ini. Jangankan kita yang manusia biasa, yang bukan nabi dan rasul ini, rasulullah s.a.w. saja, ketika dia amanahi ini, maka ini juga amanah yang berat bagi beliau. makanya dalam surah Al-Muzambil, dalam surah Al-Muzambil, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, disini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah. Sebenarnya kita ketahui bahwa surah Al-Muzambil ini, ketika dia turun, inilah pertama kalinya, jadi jika kalau surah ikhra' itu, turun, itu pertama kalinya Rasulullah s.a.w. diangkat menjadi nabi. Dan ketika surah Al-Muzambil ini turun, inilah pertama kalinya Rasulullah diangkat sebagai Rasulullah s.a.w. Nah ketika Rasulullah dinobatkan sebagai Rasulullah s.a.w. maka apakah nasihat pertama dari Allah s.a.w. kepada Rasulullah, ya yuhal-muzambil, wahai orang-orang yang berselimut, dalam hal ini Rasulullah s.a.w. karena waktu itu beliau ketakutan, bangunlah untuk surah malam, bangunlah untuk sholat di malam hari, kata Allah s.a.w. nisfahu awinkus minhu qalila kecuali sedikit daripadanya awzidi' alaihi urattilil qur'ana tartila bangunlah kecuali sedikit daripadanya, itu seperduanya atau kurangilah atau sepertiga jar itu urattilil qur'ana tartila dan bacir al qur'an itu tartila dengan perlahan-lahan inna sanulki alaika qawlan saqila karena sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu qawlan saqila perkataan yang berat salah satu makna dari qawlan saqila perkataan yang berat adalah beratnya beban dakwah itu oleh karena itu atas beratnya beban dakwah ini apakah yang Allah perintahkan kami akan turunkan kepadamu qawlan saqila perkataan yang berat beratnya karena beratnya beban dakwah yang akan engkau engkau terima ini maka Allah perintahkan kepada rasulullah dalam ayat ini dua hal yaitu solat la'il dan membaca al qur'an diperintahkan untuk solat la'il dan membaca al qur'an maka inilah dua sumber kekuatan utama bagi seorang muslim untuk kemudian bisa kuat dalam menjalani aktivitas dakwah itu terjaganya solat la'ilnya dan terjaganya bacaan qur'annya dan secara umum amalan-amalan sunnah itu itulah penguat ruh itulah penguat hati-hati bagi seorang aktivis dakwah kampus maka bagi penulis adalah sebuah aib bagi seorang aktivis dakwah kampus jika dia bergerak untuk berda'wah di kampus dia sebagai da'i-da'i di kampus akan tetapi dia tidak solat la'il akan tetapi ada satu hari yang dia lalui tanpa membaca al qur'an dari manakah dia akan mendapatkan kekuatan untuk berda'wah dari mana sedangkan rasulullah s.a.w. ketika akan diturunkan keulang takilat akan diberikan amanah da'wah yang begitu berat Allah kudan menyuruhnya untuk apa untuk solat la'il dan membaca al qur'an sebagai penguat hatinya dan jika kita melihat secara umum amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan itulah itulah yang merupakan penguat hati-hati kita untuk menjalankan amanah amanah da'wah ini maka adanya kebijakan study from whom ini dalam konteks ibadah pribadi dalam konteks kita tidak perlu dulu berbicara kita tidak perlu dulu berbicara tentang bagaimana menjalankan da'wah bagaimana solatis da'wah kampus menjalankan da'wah tak kalah dia ada di rumah yang paling pertama dan paling utama untuk kita bahas adalah bagaimana solatis da'wah kampus tetap menjaga ruhiyahnya saya ulangi kita tidak perlu berbicara tentang bagaimana solatis da'wah itu berda'wah ketika dia berada di rumahnya Tapi mari kita pertama dan paling utama untuk melihat dulu bagaimana kondisi ruhiyah seorang aktivis da'wah tak kala dia berada di rumahnya. Dan kita telah ungkapan yang begitu masyur di tengah-tengah kita bahwa serigala-serigala kelapaan itu hanya kaum mangsa, kijang-kijang yang jauh dari jamaahnya. Dan tentu aktivis da'wah kampus yang mungkin ada di rumahnya, para kader-kader yang ada di rumahnya, mereka adalah orang-orang yang bersendirian, yang jauh dari ikhwah, jauh dari saudaranya. Mastikah ketika kita jauh dari saudara, mastikah hati kita ini terpaut dengan Allah SWT? Maka ini dulu yang pertama untuk kita cek, ini dulu yang pertama untuk kita bahas. Buat tak kala ada kebijakan study from home ini. Ada kebijakan untuk kita belajar di rumah. Apa yang kita kerjakan di rumah? Bagaimana ibadah pribadi kita di rumah? Bagaimana kondisi hati kita saat kala kita ada di rumah? Maka sebagai seorang aktivis da'wah kampus, meskipun kita jauh dari ikhwah, jauh dari saudara-saudara superjuangan, maka selayaknya agar kiranya hati kita kuat untuk terus berda'wah, kita harus kuat pula untuk menjaga ibadah-ibadah sunnah kita. Kalau ibadah wajib kami yakin, teman-teman aktivis da'wah itu telah khotam. Teman-teman aktivis da'wah, insyaAllah saya yakin akan terjaga. Itu sudah paling minimal. Beda ke orang awam mungkin. Belum jadi ibadah-ibadah wajibnya pun tidak terjaga. Tapi kalau aktivis da'wah kampus, ibadah wajib, insyaAllah terjaga. Namun pertanyaannya, terjagakah ibadah-ibadah sunnah kita? Ba'dah subuh tadi, setelah kita sholat subuh, apakah kita sholat subuh tadi kita berzikir ba'dah subuh? Apakah setelah sholat subuh tadi kita membaca Al-Quran? Apakah setelah sholat subuh tadi kita menghidupkan zikir pagi kita? Ini dulu yang perlu untuk kita perhatikan. Masyarakat muslimin sedang jamaah Facebook. Rahimahkumullah. Maka dari itu, ikhwah sekalian, ikhwati wahwati fillah, jika ada akhwati yang nonton ini, bahwa study from him ini, ini merupakan kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak khalwat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau mungkin, ketika kita aktif di kampus, aktif belajar di kampus, aktif untuk berda'wah di kampus, bertemu dengan orang secara langsung, kita pada waktu itu sulit untuk menjalankan ibadah sunnah misalnya. Karena padatnya aktivitas, karena banyaknya tugas mungkin, karena banyaknya musyawarah, sampai-sampai kita tidak sempat untuk beribadah-ibadah sunnah. Di pagi hari kita tidak sempat untuk sholat sunnah, dua lakata subuh, sholat subuh. Karena musyawarah sampai tengah malam, tidak sempat sholat sunnah, dua lakata, seluruh sholat subuh. Nanti iqamat, baru kemudian kita bergegas untuk ikut sholat, itu pun masbuk. Lalu kemudian, andai misalnya, selama ini kita, selama ini kita berat untuk menjaga menjaga zikir pagi kita, berat untuk sholat duha, karena banyaknya aktivitas di kampus, berat untuk sholat sunnah dua lakata sebelum sholat zuhur, dan ibadah, 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 sholat terawatif, kau belia dan mbak belia, secara umum kita berat untuk menjalankan, kita berat untuk tidur lebih awal, dan bangun lebih cepat, untuk sholat tahajud, jika selama ini kita berat untuk menjalankan itu, maka study from home ini, adalah sebuah kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita, untuk apa, untuk menjalankan, menghidupkan sunnah-sunnah yang mungkin kita tidak sempat hidupkan di dalam kesibuan kita di kampus, apa, jikalau kita hanya ada di rumah seperti sekarang, teman-teman aktivis dakwah, jikalau kita hanya ada di rumah seperti sekarang, kita hanya di rumah seperti sekarang, kira-kira faktor apa lagi yang menghalangi kita, faktor apa lagi yang menghalangi kita untuk menghidupkan sholat, menghidupkan sunnah sebelum, subuhnya kita, faktor apa lagi yang menghalangi kita saat ini untuk bisa zikir pagi dan petang, mbak, sudah subuh itu, faktor apa lagi kira-kira yang bisa menghalangi kita sekarang untuk sholat duha, faktor apa lagi kira-kira yang menghalangi kita sekarang untuk menjaga seluruh sholat sunnah rawatib kita, untuk menjaga seluruh sholat sunnah rawatib kita, baik kabliah maupun bakdiyah sholat fardu, seakan kita ada di rumah ini, kita hanya di rumah saja, apalagi sekarang yang menghalangi kita untuk sholat lain, seakan kita cuma tinggal di rumah ini, tidak capek, tidak lelah, tidak pada aktivitasnya, kebanyakan cuma duduk saja, itu pun kalau ada tugas, oleh karena itu, ikhwani, wahwati fillah, mari kita manfaatkan study from home ini, untuk kemudian kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah kita, bahkan tidak sekedar menjalankan ibadah sunnah, tapi memperbanyak, memaksimalkan, satu pendapat, untuk sholat duha misalnya, mari kita kerjakan sholat duha 8 rakaat, apa yang menghalangi kita untuk sholat duha 8 rakaat, mari kita kerjakan sholat tahajud 11 rakaat, sebenarnya Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah itu, menjaga sholat lainnya, mulai dari, baik di dalam Ramadan, maupun di luar bulan Ramadan, menjaga sholat lainnya, dengan 11 rakaat, apa yang menghalangi kita untuk sholat lain sekarang, sekarang kita cuma tinggal di rumah, terlebih dengan kebijakan, untuk juga beribadah di rumah, kita ingat mungkin perkataan Ibnul Muqadir, bahwa ada tiga, ada tiga kenikmatan yang tersisa dari, kenikmatan dunia ini, kenikmatan yang pertama, yaitu sholat berjemaah, kenikmatan yang kedua, bertemu di kol ikhwan, bertemu dengan ikhwah, dan kenikmatan yang ketiga sholat lain, sekarang dua kenikmatan tidak bisa kita dapatkan, kita tidak bisa berjemaah, kita tidak bisa di kol ikhwan, kita tidak bisa bertemu dengan saudara, maka satu kenikmatan dunia yang tersisa itu, sholat lain, sholat tahajud, tinggal satu yang tersisa, maka marilah kita menjaga yang satu ini, jangan sampai kita telah kehilangan berjemaah, jangan sampai kita telah kehilangan pertemuan dengan saudara, lalu kita juga kehilangan sholat lain, waliyahudzubillah, dari mana kita bisa mendapatkan ruh-ruh dalam berjuang, dari mana kita bisa kuat untuk berjuang, untuk mengemban amanah dakwah yang berarti, maka mari ikhwah, wahwati fillah, kami mengajak diri kami dan jemaah sekalian, untuk menghidupkan, tidak sekitar menghidupkan, dan juga menghidupkan, ibadah-ibadah sunnah kita, selama kita berada di rumah ini, jika selama ini kita berat untuk membaca Al-Quran satu juh, satu hari, maka mari kita sekarang, mumpung kita ada di rumah, mumpung kita di rumah saja, kalau dalam istilah sekarang, mumpung kita di rumah saja, maka mari kita menjaga, mari kita menghidupkan Al-Quran minimal satu juh, satu hari, kita komitmen, jika kemudian, study from home ini berlaku selama satu bulan, maka selama satu bulan itu kita sudah bisa menghidupkan satu juh, menghidupkan Al-Quran seluruhnya, 30 juh. Maka mengajak diri kami dan ikhwah sekalian untuk, apa, untuk, bisa menjaga, mengamfaatkan study from home ini, mengamfaatkan di rumah saja ini, untuk mengisi ruh-ruh kita, mengisi hati-hati kita, dengan ibadah-ibadah sunnah, itu yang tidak sekedar mengisi, tapi juga memaksimalkan ibadah-ibadah tersebut. Masyarakat Masyarakat Sedang Jemaah Facebook, rahimahumullah. Selanjutnya, kami ingin mengkaji, tentang, ibadah atau study from home ini dalam sudut pandang, sudut pandang lembaga dakwah kampus. Semuanya kita ketahui bahwa, musibah atau wabah corona ini memberikan masalah yang begitu kompleks, ikhwah, memberikan masalah yang begitu kompleks, begitu besar, begitu masif dalam kehidupan kita. Terutama, para tenaga-tenaga medis, Semoga Allah menjaga mereka, para tenaga-tenaga medis, yang mereka bekerja, yang begitu rentan tertular, sudah rentan tertular, APD-nya terbatas, sudah banyak pasien, yang bisa menjadikan mereka kelelahan, ini betul-betul profesi yang begitu berat, kondisi, seteram kondisi dalam, seperti saat ini. Ini masalah. Misalnya kita punya satu masalah, masalah tersebarnya wabah, masalah kekurangan APD, masalah, banyaknya, pasien-pasien, yang mungkin tidak tertangani. Belum lagi kalau kita melihat, di luar sana, bagaimana tetangga-tetangga kita mungkin, orang-orang di sekitar kita, dan secara umum, pedagang-pedagang kecil di luar sana, yang adanya kebijakan study from home ini, mereka tidak mampu, atau mereka tidak dapatkan lagi, pembeli, driver-driver ojol, sepi orderan. Dan bahkan tidak saja kita bicara tentang, tentang pedagang kecil, berbicara tentang, para tenaga medis, atau driver-driver ojol, di luar sana. Bahkan banyak, para da'i-da'i sekarang, para da'i-da'i, mungkin merubi-merubi kita, ya mungkin mereka kesulitan secara ekonomi, saat ini. Boleh jadi merubi kita itu memang, driver ojol misalnya, boleh jadi usaha kita itu memang, pedagang hanya pedagang kecil, namun mereka aktif. Banyak da'i-da'i kita sekarang, yang kesulitan secara ekonomi. Oleh karena itu, ini semua masalah. Belumlah kalau kita melihat, masyarakat kita secara umum, yang banyak kurang, apa, kurang, terjaga, kurang, 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 acu, atau kurang perhatian, dengan himbauan. Mereka dihimbau, untuk tinggal di rumah, namun mereka tetap, berada di luar rumah, mereka tetap, nongkrong di kafe-kafe, nongkrong di jalanan, paling minimal, nongkrong di lapangan, main futsal. Mereka telah dilarang, namun tetap melaksanakan itu. Ada juga saudara kita yang, karena begitu semangatnya berdakwah, begitu semangatnya beribadah, hanya berbudal semangat, namun, minim dalam ilmu, minim dalam fiqih. Bahkan mereka, mena'berakan antara tohid dan ikhtiar. Mereka tetap ingin berjamaah, mereka tetap ingin, mereka tetap ingin berkumpul, mereka tetap ingin, adakan ta'abdi akbar, adakan pertemuan, dengan jumlah yang besar. Ini juga masalah. Maka deretan masalah-masalah yang ada ini, tentu butuh yang namanya apa? Butuh yang namanya solusi. Butuh yang namanya solusi. Maka kitalah, maka kitalah, lembaga-lembaga da'wah ini. Kita perlu untuk ikut berperan dalam mengambil bagian, menyelesaikan permasalahan umat. Ini permasalahan global. Maka mari kita bergerak untuk bisa berbuat sesudah kemampuan kita, sesudah kompetensi kita, di tempat kita, di wilayah yang selama ini memang kita ada di situ. Maka tentu ya, kalau kita melihat para dokter-dokter yang para dokter atau tenaga bedis secara umum yang kekurangan APD, maka kita bisa kalau memang kita punya dana, kita punya uang, kita bisa dan tahu di mana tempat jualnya, tahu bagaimana cara menyelpornya, maka mari kita lakukan itu. Beli APD itu, sumbangkan ke rumah sakit. Kalau kita punya kemampuan untuk memproduksi bagian maskernya, ada misalnya bagian bajunya, silahkan masing-masing, yang punya kompetensi di situ, maka mari kita buat, mari buat masker itu, mari buat helm itu, mari buat bajunya itu, mari buat bagaimana yang kita mampu. Mari kita, saya ulangi tadi, tadi terputus, mari kita sekali lagi, kita lihat di mana kemampuan kita, teman-teman, teman-teman yang mungkin bergerak di bidang jahit-menjahit, mampu membuat masker, mampu membuat baju, maka buatlah. Apalagi jika lo sudah tidak sekedar punya kemampuan itu, tapi punya pabrik untuk membuat, maka buatlah. Lalu sumbangkan kepada, kepada para tenaga medis, sumbangkan di rumah sakit-rumah sakit. ini masalah yang perlu untuk kita selesaikan. Jadi kalau kita tidak punya kemampuan itu, mengirimkan makanan, mengirimkan makanan siap saji, mengirimkan... Begitu banyak pasang sutana, mari kita berbuat, sesuai dengan kemampuan kita. Itu dalam sudut pandang, dalam sudut pandang tenaga medis tadi, dalam sudut pandang rakyat kecil, yang begitu banyak di luar sana. Maka, teman-teman aktivis dakwa kampus yang bisa buat, misalnya hand sanitizer, bisa buat disinfectant, maka buatlah itu. Produksi, hand sanitizer, produksi, produksi, apa, produksi disinfectant itu, lakukan bagi-bagikan, produksi dalam di luar sana bagi-bagikan. Yang tidak punya kemampuan itu, yang tidak punya kemampuan tersebut, maka, silakan kumpulkan dana. Kumpulkan dana, karena kita masih bisa, untuk men-share, kita masih bisa untuk mengajak orang, untuk menyembak. Para driver odol tadi, sekarang mereka tidak punya pemasukan, tapi bagi para PNS, PNS yang banyak, yang orang tua kita mungkin PNS, kakak kita mungkin PNS, tanpa kita mungkin PNS, keluarga jauh kita mungkin PNS, kenalan kita mungkin PNS, dan tetap jalan gajinya. Atau mungkin orang-orang yang selama ini, memang sudah kaya, punya tabungan yang banyak, yang meskipun di lockdown, meskipun dia di rumah, tetap jalan pemasukannya, atau meskipun tidak jalan pemasukannya, tetapi backing dananya sudah besar. Maka mari kita mengajak, mereka kumpulkan dana, kalau kita sumbakan pada lembaga-lembaga yang ada. Dan ini semua bisa kita kerjakan, secara pribadi tentu, betul, tetapi akan lebih masif, akan lebih besar dampaknya, jika kita kerjakan, jika kita kerjakan semua itu, secara kelembagaan, secara kejemaahan, bersama-sama. Itulah kenapa, dalam study from home ini, meskipun objek dakwah kita di kampus, tidak berada di kampus, meskipun kampusnya tanda kutip libur, tanda kutip, akan tetapi tidak ada kata libur dalam dakwah, akan tetapi tidak ada kata berhenti dalam dakwah, akan tetapi tidak ada kata istirahat dalam dakwah, karena istirahatnya seorang mujahid itu, istirahatnya seorang aktivis dakwah itu, hanyalah ketika kakinya telah melangkah, kakinya telah melangkah di surga, hanya ketika Allah telah memanggilnya, dan berkata waktunya untuk pulang sekarang. Bukan kita ingat dengan ayat, dan sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala, sampai datangnya keyakinan, sampai datangnya kematian, dan jika kita memahami bahwa dakwah ini, jika kita memahami bahwa dakwah ini, adalah ibadah, jika kita paham bahwa dakwah ini, adalah ibadah, bukan sekedar rutinitas, maka, hatta yak tiakal yakin, maka beribadah, berdakwah lah, sampai kemudian kematian menjemput kita, maka meskipun kita berada di rumah, kita perlu untuk beribadah, dalam alam ibadah dakwah, kepada saudara-saudara kita ya, yang membutuhkan, secara kelembagaan sekali lagi, bukan secara individu, itulah kenapa, dalam kondisi yang seperti sekarang, meskipun kita berada di rumah, jikalau, jikalau, pelajaran kampus itu bisa diberikan secara online, maka seharusnya aktivitas dakwah kampus kita juga, kita online-kan, dalam sudut pandang lembaga dakwah kampus, amanah-amanah kita di lembaga dakwah, kita jalankan, maka yang pertama yang perlu kita lakukan sekarang, amalan yang paling penting, yang paling utama adalah, cek tarbiyah-tarbiyah kita, cek dalam sudut pandang lembaga dakwah, sekali lagi, teman-teman yang di lembaga dakwah, coba cek tarbiyah kita, coba cek tarbiyahnya pengurus-pengurus kita, coba cek tarbiyahnya kader-kader kita, apakah berjalan? Jikalau belajar, bisa kita online-kan, belajar, pelajaran kampus bisa kita online-kan, maka harusnya tarbiyah kita pun juga kita bisa, kita bisa online-kan, maka teman-teman LDK, yang ada di LDK, pastikan, tarbiyah online-nya pengurus, dan seluruh kader, tetap berjalan, meskipun kita ada, di rumah. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan, ikhwah sekalian, wahwa tifillah, adalah, hidupkan, musyawara-musyawara rutin online kita. Jikalau belajar bisa di online-kan, maka musyawara juga kita bisa online-kan, maka online-kan musyawara-musyawara tersebut. Musyawara rutin itu yang mana? Musyawara Departemen. Musyawara pengurus inti, musyawara seluruh pengurus. Bahkan andai musyawara besar pun kita bisa online-kan, andai bukarnas pun kita bisa online-kan, online-kan. karena apa? Karena musyawara itulah, tarbiyah itu adalah ruh dari perjuangan ini, maka musyawara adalah penggerak perjuangan. jalan dinamonya. Jadi jikalau kita bermusyawara, insyaAllah setelah bermusyawara akan ada ide itu, dan insyaAllah akan terlaksana itu. Tinggal dikontrol saja. Namun jikalau musyawara tidak berjalan, bagaimana kita bisa berharap program kerja berjalan? Bagaimana kita, jikalau musyawara tidak berjalan, bagaimana kita bisa berharap, Tuhan yang kita bisa berikan kepada umat ini, di tengah wabah corona ini? Maka perhatikan, pastikan, bahwa musyawara online-nya pengurus ini berjalan. Yang ketiga, PI mungkin silahkan para pengurus-pengurus ini, silahkan cek-cek broker-brokernya, kita pilih broker yang penting dan mendesak untuk saat ini. Tentu dalam kondisi sekarang misalnya, broker tentang kegiatan sosial, bagaimana kita membantu seolah-seolah kita yang terdampak dengan adanya corona ini. terdampak dan kebijakan study or work from home ini. Maka, dalam kondisi yang seperti ini, pilih yang mana program kerja yang kita prioritaskan, lalu kemudian apa, lalu kemudian, kita cek juga, yang mana program kerja yang kita bisa online-kan. Segala program yang bisa di online-kan, misalnya program kerja yang di pertemuan dakwah, misalnya ada ta'lim, ada pengajian, maka jangan sampai ta'limnya, ustadz fulan itu mati. Maka mari kita hidupkan ta'limnya ustadz fulan dengan, dengan di online-kan. Jika lo bermasalah dengan kuota, misalnya, ustadz bermasalah dengan kuota-nya misalnya, maka belikan kuota, belikan ustadz sebut kuota. Bagaimana cara belikan kuota? Galang dana, galang dana sehingga ustadz, kita punya uang, lalu belikan kuota pada ustadz tersebut. Jadi jika lo kita bermusyawarah, jika lo kita bermusyawarah, maka pasti akan jalanin, akan jalan organisasi ini insyaAllah. Namun jika lo sudah bermusyawarah pun, jika lo sudah bermusyawarah, insyaAllah sudah ada ide. Jika lo sudah ada ide, sudah ada amanah yang kita distribusikan, kita bagi, tinggal dikontrol saja. Namun jika lo bermusyawarah pun sudah tidak jalan, maka bagaimana kita bisa mengharap, program kerja bisa berjalan, bagaimana kita bisa mengharap, ada akses yang kita bisa kerjakan. Yang berikutnya yang perlu kita kerjakan, bagaimana menjaga amanah-amanah dakwah kita dalam kondisi yang seperti ini, adalah menyapa sesama pengurus dan kader-kader kita. Saya ulangi, dalam kondisi study from home seperti ini, siapa para pengurus-pengurus tersebut? Yang ketua Departemen, siapa anggota Departemen Anda? Ketua LDK, siapa seluruh pengurus Anda? Siapa tidak sedar siapa di grup? Siapa dengan japri satu per satu? Menunjukkan bahwa kita ini betul-betul perhatian dengan mereka tanyakan bagaimana kabarnya? Terutama kader-kader kita, apalagi yang masih lapil misalnya. Saya sudah sebutkan bahwa serigala-serigala kelaparan itu hanya kalau mangsa, kijang-kijang yang jauh dari jamaahnya. Maka jika kemudian kajar-kajar kita sekarang jauh dari ikhwa, maka potensi untuk futur begitu besar. Apalagi kalau mereka sudah pulang kampung sekarang, kembali di rumahnya, kembali di masa lalunya, kembali dengan televisinya, mungkin ketika di kampus, dia sudah mampu untuk tidak nonton film Korea. Dalam masa ini, pastikan, terbiahnya pengurus, terbiahnya kader, terbiah onlinenya pengurus yang kader terjalan. Yang kedua, pastikan musyawara-musyawara rutin itu, mulai dari musyawara departemen, musyawara pengurus inti, dan musyawara seluruh pengurus, termasuk musyawara panitia, apalagi panitia satgas korona. Ini juga penting, ikhwa. Kita perlu untuk membentuk panitia khusus. Kalau kita bicara kelembagaan, kita bentuk panitia khusus yang mengurusi korona ini. Bentuk panitianya. Supaya apa? Supaya ada yang fokus betul-betul mengurusi, menganalisa langkah apa yang perlu diambil. Dibuat SWOT-nya. Maka termasuk musyawara panitia. Pastikan musyawara online berjalan, musyawara panitia, musyawara departemen, musyawara pengurus inti, musyawara seluruh pengurus, tetap berjalan meskipun kita berada di rumah. Yang ketiga, pilih broker. Saya pilih broker yang paling penting dan merisak untuk dikerjakan. Lalu kemudian modifikasi poker-poker yang ada untuk bisa di-online-kan. Yang keempat, jaga satu rahim dengan pengurus dan seluruh kader. Dan yang kelima, sapa, jaga satu rahim dengan dosen-dosen kita. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang terakhir sebagai penutup. Jikalau kita melihat kondisi realitas kita saat ini. Jikalau kita merundungi kondisi realitas keindonesiaan kita. Jujur saja kadang kita pesimis dengan apa yang ada sekarang ini. Kita melihat mungkin budaya, jikalau corona ini bisa dilawan dengan sering cuci tangan. Dan kita mengatakan bahwa kita di Indonesia yang sesuatu yang bermasalah adalah kurangnya budaya bersih kita. Masalah kita yang lain minimnya budaya literasi. Sehingga banyak sosial kita yang tidak tahu kenapa kita mesti tinggal di rumah. Jadi mereka berkeliara karena mereka tidak tahu mengapa mesti di rumah. Ada lagi yang tahu, namun mereka acu lagi. Tidak taat. Ini juga masalah. Adanya aktivitas belajar di rumah, bekerja di rumah ini menjadikan banyak saudara-saudara kita yang kekurangan. Ini juga masalah. Belum lagi masalah dengan rumah sakit. Kita yang terbatas untuk merawat pasien corona, APD yang kurang, dan dokter-perawat yang begitu rentan untuk terkena terpapar virus ini. Bahkan salah seorang teman dokter saya mengatakan dengan segala kondisi realitas kita di Indonesia ini, kita ini berpotensi menjadi negara nomor satu dengan kejadian kematian tertinggi. saya tercengang. Ini yang bilang dokter. Saya tercengang ketika beliau mengatakan itu. Dia bilangnya di grup. Kita coba pikirkan, namun betul juga. Yang ada ini. Maka dalam kondisi yang seperti ini, ketika semua pintu itu telah tertutup, maka sekarang galakkan teman-teman di luar sana yang bisa berikhtiar budaya literasi, sehingga banyak saudara-saudara kita yang tidak tahu kenapa kita mesti tinggal di rumah. Jadi mereka berkeliara karena mereka tidak tahu mengapa mesti di rumah. Ada lagi yang tahu, namun mereka acu lagi. Tidak taat. Ini juga masalah. Adanya aktivitas belajar di rumah, bekerja di rumah ini, menjadikan banyak saudara-saudara kita yang kekurangan. Ini juga masalah. Belum lagi masalah dengan rumah sakit. Kita yang terbatas untuk merawat pasien corona, APD yang kurang, dan dokter-dokter dan perawat yang begitu rentan. kita memperbanyak istighfar dan kita perbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aktifis da'awan kita ini mungkin da'i, namun kita banyak menghabiskan waktu kita di dalam kemaksiatan, minimal di dalam kesiasiaan. maka boleh jadi kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh para aktivis da'i, kemaksiatan yang tidak sepantasnya dikerjakan oleh para da'i, itulah yang kemudian mengundang azab Allah. Orang salim kepada kaum muslimin di Ujur, di Rohingya, orang salim kepada kaum muslimin di Ujur, di Rohingya, di Afganistan, orang salim kepada kaum muslimin di India. Kita berbahagia dengan pernyataan dari Ibn Abbas, ketika Ibn Abbas berkata, sungguhnya Allah menjadikan dua penjaga keamanan di tengah-tengah umat ini. Dan engkau ada di tengah-tengah umat mereka. Siapakah engkau itu? Rasulullah s.a.w. Dan sekali-kali, Allah tidak akan mengasab mereka setelah mereka beristighfar. Rasulullah s.a.w. Dan sekali-kali, Allah tidak akan mengasab mereka setelah mereka beristighfar. Rasulullah s.a.w. berada di tengah-tengah kaum muslimin, maka Allah tidak akan mengasab kaum muslimin tersebut. Allah akan mengasab mereka itu dari azab. Dan sekarang Rasulullah s.a.w. telah tiada. Dan yang bersisa sekarang, pada ayat adalah istighfar. Yang berikutnya yang perlu kita perbanyak adalah doa. Jadi kalau kita sudah tidak punya tumpuan yang lain, kita sudah tidak punya lagi penolong, kita sudah punya lagi pelindung yang lain, maka Allah s.w.t. itu zat yang menggemburkan doa. Jadi kalau kondisionalitas ini menjadikan kita pesemis dengan segala yang ada, maka Allah s.w.t. itu masih ada dan kita perlu untuk memperbanyak doa. Kita perlu untuk memperbanyak doa kepada Allah s.w.t. Jadi kalau orang-orang di Eropa, orang-orang di Cina, mereka bertumpu dengan alat-alatnya, mereka bertumpu dengan fasilitas kesehatannya, maka kita sebagai muslim, dengan segala keterbatasan yang kita miliki, dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita bisa bertumpu kepada Allah lewat doa-doa kita. Dengan memanfaatkan waktu-waktu mustajab yang Allah telah siapkan, mari kita memanfaatkan waktu antara azan dan iqomah untuk berdoa, karena itu adalah waktu mustajabnya doa. Mari kita memanfaatkan waktu turunnya huja untuk berdoa, karena itu adalah waktu mustajabnya doa. Mari kita memanfaatkan sepertiga malam terakhir kita untuk berdoa, karena itu adalah waktu mustajabnya doa. Mari kita memanfaatkan hari-hari Jumat kita, Jumat-Jumat sore itu kita betul-betul bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena itu waktu mustajabnya doa. Mumpung kita ada di rumah, mumpung kurang hal yang bisa melalekan kita, mumpung kita kurang aktivitas di rumah, maka memanfaatkan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, dan salah satu ibadah yang paling utama adalah kita berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah s.w.t. agar kainya Allah s.w.t. menolong kita terhindar dari wabah ini, dan melenyapkan wabah ini dari muka bumi. Sungguhnya wabah korona ini datangnya dengan izin Allah, maka Allah pula dapat mengangkatnya, dan Allah itu pintunya kita ketuk dengan doa. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.